Pihak kepolisian mengungkap tidak ada rekaman CCTV saat kejadian baku tembak antara Judan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polbudi Herdi Susianto mengatakan kamera CCTV di rumah Singgah Kadif Propampolri yang berada di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan itu sudah rusak sejak 2 minggu lalu. Kemudian dalam penyelidikan kasus ini pihak kepolisian akan tetap mengumpulkan barang bukti lain dengan melalui penyidikan Scientific Crime Investigation kemudian mencari alat bukti pendukung dari CCTV di sekitar rumah Kadif Propampolri. Dan saat ini status Baradae masih berstatus sebagai saksi karena polisi belum menemukan bukti kuat untuk menjerat Baradae menjadi tersangka. Sebelumnya Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengungkap bahwa Brigadir J ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan dan menodongkan senjata api kepada istri Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo. Istri Kadif Propampolri berteriak akibat dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Teriakan permintaan tolong tersebut didengar oleh Baradae yang berada di lantai atas rumah. Mendengar teriakan dari istri Kadif Propamp, Baradae yang saat itu berada di lantai atas menghampiri Brigadir J dari atas tangga yang jaraknya kurang lebih 10 meter. Kehadiran Baradae pun membuat Brigadir J panik. Brigadir J melepaskan tembakan kepada Baradae yang berdiri di depan kamar. Akibat tembakan tersebut terjadi aksi saling tembak dan berakibat Brigadir J tewas di tempat. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi maupun pemeriksaan alat bukti di TKP, ada tujuh proyektil yang dikeluarkan dari senjata api Brigadir J dan lima proyektil yang dikeluarkan oleh senjata api Baradae. Adapun Baradae merupakan anggota BRIMOB yang bertugas sebagai pengawal Kadif Propamp. Sedangkan Brigadir J adalah anggota Baraya Skrim yang ditugaskan sebagai supir dinas istri Kadif Propamp.